Intro Kali ini kita dalam serial tema mesbah keluarga Mesbah keluarga itu penting bagi kekuatan, keutuhan, dan kebahagiaan keluarga Tapi apa itu mesbah keluarga? Mesbah keluarga adalah ibadah keluarga Dimana satu keluarga memuji, menyanyi, menyembah Tuhan Membahas nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan atau agama atau firman Tuhan Memang kita sebagai seorang yang beragama tentu sudah beribadah secara berjamaah Berjemaat di gereja bagi yang Kristen, di masjid bagi yang Muslim Tapi sebenarnya sebagai satu keluarga itu akan indah sekali Kalau bisa membangun ibadah keluarga Atau saya sebut dalam serial saya ini adalah mesbah keluarga Mesbah keluarga ini sangat penting khususnya Pertama bagi anak dulu ya Anak usia dini, usia emas Dimana pada masa itu maka pelajaran membaca, menulis, berhitung Itu bisalah ya ditunda atau tidak terlalu penting Tapi yang sangat penting bagi anak usia dini yang disebut usia emas Adalah pelajaran yang berhubungan dengan emosi sosial spiritual Bergaul dengan teman, mengenal diri sendiri, mengenal orang tuanya Sayang papa, sayang anak, sayang adik Nah ini hal yang penting Nah apalagi sayang Tuhan Makanya lewat mesbah keluarga Anak akan belajar, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup Lewat pokok-pokok doa yang dipanjatkan Lalu Tuhan jawab doanya Anak akan punya pengalaman, wah Tuhan ada, Tuhan hidup Ketika anak tahu Tuhan ada, Tuhan hidup Lalu tahu Tuhan baik, dia cinta Tuhan Maka dia akan bisa memilah-milah mana baik, mana tidak Karena kita hidup di zaman yang sangat mencemaskan dengan teknologi informasi Dengan gadget yang di dalamnya memang ada hal-hal yang baik Tapi ada hal-hal yang luar biasa jeleknya Merusak moral, merusak hati Nah kalau anak tidak punya pengalaman bergaulan dengan Tuhan Dia tidak bisa memisah mana yang baik, mana yang tidak Mesbah keluarga adalah media di mana orang tua Bisa mewariskan imannya, keyakinannya dari generasi ke generasi Di dalam mesbah keluarga, maka kakak beradik juga bisa diajarkan Untuk saling mendoakan Nah ini semakin penting ketika mereka beranjak usia 6-12 tahun Di mana biasanya pada masa itu terjadi pertengkaran, cemburu, iri hati Bahkan kadang sudah dimulai lebih awal gitu ya Umur 4-5 tahun dengan adiknya atau kakaknya mereka berantem, bertengkar Nah mesbah keluarga ini bisa menjadi media rekonsiliasi Di mana kakak beradik saling maaf, memaafkan, lalu saling mendoakan Nah ini membuat untuk keluarga menjadi kuat Belum lagi ketika usianya mereka bertambah Biasanya ada pertanyaan hal-hal yang lebih penting menyangkut keimanan Mereka sudah mulai berpikir dengan logika dan berani bertanya Apa buktinya kalau Tuhan itu ada misalnya Bagaimana orang bisa ke sorga Nah maka melalui mesbah keluarga orang tua mewariskan pembelajaran mengenai keimanan ini kepada anak-anak Memang dia sudah mendapat pelajaran di gereja, di masjid, di lingkungan, di sekolah Tapi tentunya yang paling mengerti dan yang bahwa itu berharga untuk disampaikan adalah Iman orang tua kepada anak-anaknya Tantangan keluarga khususnya di dalam parenting hari-hari ini semakin dasyat, luar biasa beratnya Maksudnya, ya kenapa? Karena orang tua dan anak itu seolah-olah makhluk hidup dari dua abad yang berbeda tinggal dalam satu rumah Ini akibat perubahan teknologi, informasi, globalisasi yang terlalu cepat hari-hari ini Nah ini membuat anak-anak bisa hanyut dengan nilai-nilai moral, etika yang di luar rumah Dan di luar rumah itu perubahannya bisa mengkhawatirkan Karena itu perlu membuat pertahanan di dalam rumah Apa pertahanan dalam rumah yang kuat yaitu mesbah keluarga Karena disitu Tuhan hadir anak merasakan Tuhan ada, Tuhan baik Lalu nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, perilaku itu dibangun berdasarkan firman Tuhan yang tidak berubah lewat mesbah keluarga Keluarga menjadi kuat menghadapi perubahan zaman yang hampir-hampir tak terkendali ini Dan bukan hanya kuat, tapi keluarga juga bahagia dan mewariskan nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi Terima kasih telah menonton!